Mas Tulus, di ronde satu ini pemerintah sudah ada dalam posisi kalah. Untuk ronde kedua nanti agar posisi pemerintah tidak kembali dalam posisi kalah, artinya harus seperti apa? Apakah kemudian DPR harus kemudian membuatkan undang-undang untuk memberikan tambahan amunisi bagi mendak untuk memberantas mafia dan juga spekulan? Atau seperti apa menurut Mas Tulus? Ya, sekali lagi undang-undang dan regulasinya sudah sangat cukup. Ya, tinggal keberanian, tinggal nyali untuk melakukan eksekusi terhadap undang-undang tersebut. Bahkan institusi-institusi negara untuk membongkar itu juga sangat cukup. Ya, yang tadi kita sebutkan bersama-sama, ada Badan Pangan, ada Bulog, ada Satgas Pangan, ada KPPU, ya, Kementerian Pedagangan sendiri, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu bersinergi secara kuat untuk melawan pasar dan kemudian mengatoknya, dan memberikan sanksi dan seterusnya itu sudah sangat cukup untuk melakukan pembongkaran-pembongkaran yang juga kuat memang banyak melakukan perlanggaran terhadap regulasi. Sekali lagi, kalaunya Menteri Perdagangan seorang diri tidak akan mampu. Salah satu kuncinya adalah harus ada sinergitas antar semua kementerian dan juga pihak-pihak yang terkait untuk memberantas mafia, tapi bagaimana dengan kebijakan selanjutnya? Karena apabila kita lihat dari Januari sampai saat ini, berbagai kebijakan permendak kemudian dikeluarkan, tapi kemudian tidak ada yang membelikan efektivitas, ataupun seperti macan ompong, seperti itu Mas Tulus. Ya, memang ini sebaiknya jangan di... Tadi di awal saya katakan, ini masyarakat nampaknya memang dijadikan kelinci percobaan untuk mengujicoba berbagai kebijakan pemerintah itu, kebijakan yang tidak bijak. Karena kalau itu sebagai sebuah kebijakan publik, harusnya kan sudah dikaji secara mendalam, ya, dari berbagai aspek. Tetapi ini kan sejak lima bulan atau empat bulan terakhir, kebijakan itu selalu berganti. Medcom.id, a part of media group network. Terima kasih. Terima kasih.